Kita segera mulai karena waktunya sendiri cukup terbatas. Kita mulai dengan LBLOX Cloud Essential. Mudah-mudahan semuanya peserta yang hadir bisa melihat layar presentasi saya. Kita mulai dengan Cloud Essential. Jadi kita coba ngerti dulu, apa sih sebenarnya komputasi cloud atau cloud computing. Jadi sekarang kan banyak atau populer sekali istilah mengenai cloud computing. Jadi kalau zaman dulu kita berpikir, oh komputer itu kita lihatnya sebagai perangkat keras, infrastruktur. Jadi ada hardware-nya, ada CPU dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bisa lihat komputasi itu sebagai perangkat lunak. Kenapa? Karena si hardware itu sekarang kita bisa buat secara terprogram atau programmatically. Jadi si hardware-nya kita kasih perintah-perintah dan dia melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Ini ada satu perubahan, ada satu shifting. Dari pendekatan waktu dulu kita manage itu secara fisikal, sekarang kita program saja. Nggak mau pusing, nggak mau capek, kita program. Nah nanti program itu yang akan melakukan tugas-tugas yang kita perintahkan. Nah kemudian manfaat komputasi cloud itu apa sih? Nah ada beberapa manfaat komputasi cloud yang kita bisa perasakan benefitnya dengan perkembangan teknologi ini. Yang pertama Anda nggak usah keluar modal. Jadi seperti kita bayar GSM, seperti kita menggunakan GSM, seperti kita menggunakan fasilitas listrik, seperti kita menggunakan fasilitas air, Anda bayarnya per bulan berlangganan. Jadi nggak usah keluarin modal di awal, tapi kita bayarnya berlangganan per bulan. Kemudian karena ini skalanya besar, skala data centernya kan skalanya besar. Dan di mana pengguna data center itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah kita dapat keuntungan dari skala ekonomi yang besar itu. Kenapa? Kita dapat harga yang lebih murah. Harga wholesale di mana kita dapatnya discounted price kalau dibandingin sama hosting services yang pada umumnya. Kita dapat harga jauh lebih murah. Nah kemudian komputasi di awan ini, karena teknologinya virtual, kita nggak perlu lagi menebak-nebak kapasitas. Kalau kurang, kita tinggal minta tambah. Kalau kelebihan, kita tinggal minta kurangin. Enak. Jadi kita nggak usah gestimate. Gestimate itu kita gest estimation. Kira-kira cukup nggak ya? Cukup nggak sambil kitanya kuatir bahwa nanti kapasitasnya nggak cukup. Selanjutnya, meningkatkan kecepatan dan ketarkasan. Untuk kita punya satu environment sendiri, cepat banget. Kita punya satu server dalam hitungan menit. 3 menit, 5 menit, Anda sudah punya satu environment sendiri. Dibandingin, waktu kita beli fisikal, beli alat komputasi fisikal, butuh waktunya panjang. Belum import, belum masuk, belum masuk bea cukai, dan lain sebagainya. Panjang sekali ceritanya. Kalau sekarang, nggak. Hitungan menit, Anda sudah punya satu environment sendiri. Kemudian, Anda bisa fokus sama hal-hal yang penting. Kenapa? Karena fisikalnya sudah tidak ada pada kita. Jadi biar si vendornya yang memeliharanya buat kita. Kita nggak usah ngurusin fisikal infrastructure. Udah, biarkan hardwarenya ada yang ngurusin. Kita outsource. Jadi kita cuma tinggal pakai saja. Dan kita bisa fokus sama bisnis kita, sama core bisnis kita. Dan kemudian, Anda bisa merambah dunia global dalam 10 menit. Jadi, data center ini di seluruh dunia ada 24 titik. Nah, kita bisa replicate atau kita bisa pindah-pindahkan solusi kita ke 24 titik ke seluruh dunia. Oke? Jadi itu manfaat dari si cloud. Kenapa? Banyak yang mulai pindah dari infrastructure yang di on-premise yang sekarang ini, sekarang sudah mulai pindah ke cloud. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Oke. Nanti model deployment di cloud itu bisa semuanya di cloud. Bisa semuanya di awan. Bisa juga ada di on-premise, ada di on-premise, ada di tempat kita, ada di kantor kita, atau misalnya ada di hosting services. Kita lihat di satu ujung, ada di satu ruangan isinya server-server, ya itu bisa di on-premise. Atau bisa gabungan, bisa kombinasi. Sebagian ada di cloud, sebagian ada di tempat kita, ya itu pilihan, nggak semuanya harus ada di cloud, nggak semuanya harus ada di on-premise, tapi kita juga bisa pilih. Oke. Nah, salah satu global cloud provider itu namanya AWS. Singkatannya dari Amazon Web Services. Apa itu Amazon Web Services? Dia itu platform cloud yang aman. Ya, jadi Anda lebih tenang kalau naruhnya di AWS. Kenapa? Karena banyak ekspertnya, banyak ahli-ahlinya yang memelihara infrastruktur kita, ya. Dan kemudian isinya ini ada banyak sekali produk dan services yang berbasis cloud yang Anda bisa gunakan. Itu nanti membantu Anda untuk bisa merasoksi untuk bisnis Anda, ya. Jadi kebutuhan untuk storage, ya, kebutuhan untuk database, kebutuhan untuk resources, ada semua di situ. Tinggal pakai, ya. Kita tinggal minta, kita tinggal pakai. Kemudian, sudah ada platformnya, nanti Anda daftar. Kemudian ada daftar, nanti AWS menyediakan akses sesuai dengan permintaan Anda, ya. Jadi seperti apa yang saya sebut, ada computing services, ada komputasi, ada penyimpanan storage, ada network di dalamnya, basis data, basis data database, ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Persifunginya banyak sekali. Nah, dari AWS sendiri, si vendor ini, atau si global cloud provider ini, kita menawarkan fleksibilitas. Banyak sekali tools, banyak sekali services, Anda bisa pilih-pilih mana yang terbaik. Mana yang kurang baik, mana yang bisa kita kombinasikan, semuanya untuk, apa, untuk kepentingan Anda, ya. Untuk memberikan manfaat buat Anda, ya. Kemudian, nanti waktu bayar, kan Anda sudah pakai services. Waktu Anda bayar, yang Anda bayar hanya yang Anda pakai. Ya, jadi bukan modelnya kayak harus commit, ya. Kemudian kita bayar, komitmen kita full block, gitu ya. Tapi enggak. Ini kita hanya, yang dipakai, yang kita bayar. Kalau yang nggak dipakai, nggak perlu bayar. Ya, seperti storage, Anda pakai 10 MB, Anda hanya bayar 10 MB. Ya, Anda nggak perlu bayar lebih dari apa-apa yang Anda gunakan. Nah, kemudian waktu Anda pakai si AWS ini, si Global Cloud Platform ini, di dalamnya ada seperti blok-blok. Ya, ada seperti blok bangunan. Kalau Anda ingat, kayak Lego, Anda bisa pasang-pasang si blok-blok itu untuk membentuk solusi untuk bisnis Anda. Dan modelnya jadi kayak puzzle, kita pasang-pasang-pasang, dan kemudian itu bisa menjadi satu solusi untuk bisnis Anda atau untuk organisasi Anda. Oke, kita lanjut. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ada Pak Weli atau Mas Weli ada di chat group, di chat window. Anda bisa bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Ya, pertanyaannya juga bisa pakai bahasa Indonesia. Mas Weli nanti akan address juga dengan bahasa Indonesia. Nah, saya lanjutkan. Di AWS sendiri ada banyak sekali layanan. Nah, jadi ada layer-layernya. Ada yang dari paling bawah, ada infrastrukturnya, di mana kita yang jadikan, ada bahasa yang jadikan. Kemudian ada layanan yang paling basic, yang fondasinya ini. Anda mau pakai compute, mau pakai storage, untuk mau pakai network, dan lain sebagainya. Nah, ini ada di sini. Layanan yang di fondasi. Nanti kemudian ada layanan tambahan lagi yang sebelah ada. Ada layanan platform ini, dia tambahan, ada ekstra. Untuk ekstra-ekstra, dia bisa memelengkapi. Melengkapi. Yang melengkapi layanan-layanan yang disama, yang layanan-layanan yang fondasi ini. Dia bisa melengkapi. Oke? Jadi ada layer-layernya. Tapi untuk sementara, kita fokus dulu sama layanan yang fondasi. Karena kalau untuk bahas yang layanan yang sebelah atas, waktunya nggak akan cukup. Panjang sekali ceritanya. Oke? Jadi, ini contoh-contohnya. Ada analitik, ada aplikasi integrasi, ada AR, VR, blockchain. Ini mungkin istilah-istilahnya, apa, mungkin ada yang beberapa yang kenal dan beberapa juga masih kurang familiar ya dengan istilah ini. Tapi maksudnya, apa yang kita, yang kita mau coba sampaikan, apa, servisnya atau layanannya ada banyak sekali. Istilahnya, palu gada. Apa yang lu mau, gua ada. Jadi, di layanan di Adablos ini ada sekitar 6.300 plus plus. 6.300 plus plus layanan di mana Anda bisa gunakan itu, kemudian Anda bisa memperlengkapi solusi Anda supaya solusi Anda itu makin canggih. Ada fungsi chatting, ada fungsi untuk bikin mobile device, ada fungsi untuk bikin platform untuk networking dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa melengkapi dengan si layanan-layanan ini. Ini yang tadi saya bilang, seperti Lego, di mana Anda bisa integrasikan untuk menjadi satu layanan atau solusi yang canggih gitu ya, untuk kebunuhan bisnis Anda. Nah, kita mau fokus sama layanan inti. Sekali lagi, karena waktunya kan terbatas. Jadi, layanan inti yang paling penting, ya harus punya networknya dong. Nah, networknya sebelum kita taruh IT solution di atasnya, di bawahnya harus ada landasan. Landasannya itu harus ada networknya, ya. Networknya itu namanya virtual private cloud. Kalau kita kenal di lokal sini ada networking gitu ya. Nah, kalau di cloud namanya diganti. Jadi, virtual private cloud. Tapi, esensinya sama kok. Ini sama-sama networknya. Kemudian, nanti kalau sudah ada networknya, baru kita bisa masuk ke setiap kedua. Kalau kita sudah punya platformnya, sudah punya landasannya, baru kita masukin namanya Elastic Compute Cloud. Namanya, membingungkan ya. Tapi, sebenarnya dia cuma server. Dia cuma server. Kayak kita di rumah punya CPU. Nah, ini CPU-nya yang ditaruh di atas network. Kalau CPU ditaruh di atas network, baru kita bisa berkomunikasi. Bisa pakai, bisa akses, dan bisa berkomunikasi. Ini tadi yang pertama network. Yang kedua si computing-nya, si komputernya. Nanti kemudian setelah komputer, aduh, saya sudah proses-proses, saya harus ada data. Simpen datanya di mana? Ada penyimpanannya yang pertama modelnya. Kayaknya simpen sistem. Eh, kita simpen file. Kita simpen file. Simpen file itu kayak kita di Windows Explorer, kita mau simpen file dokumen, kita mau simpen file film, kita mau simpen file PDF, dan sebagainya. Itu ditaruh di mana? Ada pilihannya. Ada S3, ada EBS, ada EFS, ada S3 Station. Nama-namanya banyak sekali. Singkatan pasti membingungkan. Ya, tapi sebenarnya untuk kelas awal ini, Anda nggak perlu aware semua singkatan itu. Nanti kalau Anda masuk kelas lanjutan, nanti kita akan elaborate lebih jauh. Tapi untuk sementara, tahu aja dulu, bahwa kita menyediakan banyak sekali storage. Ya, mau disimpen di hard disk mana, atau mau disimpen di tempat penyimpanan mana, kita punya macam-macamnya. Ya. Ada lagi selain penyimpanan file, ada lagi yang satunya lagi database. Kita mengerti kan, kita juga harus nyimpen data-data di database. Data-data transaksi, data-data profile, personal, semua mau disimpen. Data customer, data order, inventory, segala macam mau disimpen. Disimpen di mana? Database kita juga punya kok, selain storage yang tadi, nyimpen file, ada juga tempat penyimpanan database. Database-nya banyak, alternatifnya banyak. Dan banyak sekali database. Database yang sekarang kita banyak gunakan, seperti SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL, yang tersedia di layanan AWS Inti ini. Jadi ada solusi file, ada solusi database. Terus kemudian yang terakhir, ini identity access management yang saya mungkin telahkan pada kesempatan ini. Ini tujuannya untuk kontrol. Karena kita sudah punya fasilitas-fasilitas ini, harus ada yang jaga ya. siapa yang boleh masuk. Kemudian kalau seseorang boleh masuk, dia boleh ngapain aja. Ingat bahwa kalau kita bikin software, atau bikin solusi, kan nggak mungkin dibikin sendirian. Nanti ada teman kita, ada teman kerja, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Si tim ini nanti akan bekerja sama untuk bekerja di panggung kita. Masalahnya, gimana cara menjaga supaya satu sama lain memiliki akses yang valid, yang tepat. Jadi kalau orang yang tidak berwenang, nggak boleh masuk. Kayak rumah kita, hanya orang yang kita kenal aja, hanya orang yang berwenang aja yang boleh masuk. Tapi yang bukan, nggak boleh masuk. Jaganya dengan apa? Jaganya dengan air. Jadi masing-masing anggota tim, nanti dikasih kunci masing-masing. Dikasih kredensial, untuk bisa masuk ke dalam. Nah kredensialnya itu nanti menentukan, kamu boleh kemana? Kamu boleh kemana? Kamu boleh kemana? Karena nanti aksesnya bakal beda-beda. Ada yang boleh masuk sampai ke tempat yang lebih private, ada yang cuma yang public doang, yang di sebelah luar aja, yang biasa kerjakan, nanti akan diatur aksesnya. Kemudian, kita sudah bahas semua mengenai intro-nya, apa itu cloud, kemudian service-service-nya, apa yang ditawarkan. Nah, fisiknya kayak gimana sih? Kalau kita pikir-pikir ini, namanya aja cloud, apa komputensi saya itu benar-benar ada di awan? Apakah benar-benar seperti kayak kita naik pesawat terbang, di atas ada awan, kemudian di situ ada komputer? Tidak seperti itu. Jadi, sebenarnya, komputensi kita sebenarnya ditaruh di bus juga. Nah, ditaruhnya di mana? Ada di kota-kota ini. Ada di kota-kota ini. Sampai sekarang ini ada 24. Ada 24 titik. Nanti ada tambahan 4 lagi. Tapi masih dalam pekerjaan. Tambahan 4 lagi, termasuk yang di Indonesia. Di Indonesia, itu nanti ekspektasinya di awal 2022, itu nanti akan selesai. akan di-launch. Kita harapkan supaya semuanya berjalan dengan baik. Seperti yang kita tahu, progresnya kan terhalang sama kondisi pandemik seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa tepat waktu untuk proses launch. Jadi, sebenarnya fisik dari cloud itu ada di kota-kota ini. Hanya kita aksesnya lewat internet. Makanya disebut dengan bangunan. Tapi sebenarnya fisiknya ada. Di fisik di kota-kota ini ada satu bangunan yang besar. Di mana di dalamnya itu ada data center-data center. Di mana di dalamnya itu ada data center-data center. Iya. Semuanya sebentar. Nah, kita akses dari jauh. Kita dari rumah, lagi WFH, lagi work from home. kita akses ke data center tersebut. Lewat internet. Nah, kalau di akses lewat internet berarti Anda bisa akses dari manapun. Dari pantai, di Bali, lagi santai-santai. Kita bisa akses data center kita. Lagi di gunung, misalnya. Kalau misalnya memang ada sinyal, lagi camping gitu ya. Kita bisa akses data center kita. Kita bisa akses dari manapun. Nah, itu konsep komputasi di zaman modern. Oke. Jadi, nggak harus kita datang ke tempatnya, kemudian kita harus langsung interfacing secara pribadi. Nggak harus seperti itu. Nah, kemudian untuk semua titik-titik kota-kota itu, kota-kota yang ada di 24 titik di seluruh dunia ini, di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini disebut region. Ini kalau di bahasa Indonesia jadi agak-agak takutnya nanti teman-teman nanti teman-teman want to searching di search engine nggak dapat apa itu wilayah. Tapi ini bicara dia region. Region itu si titik-titik yang tadi. Ini kita sebutnya region, 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 region. Karena satu titik ini dia mewakili satu region. Satu titik ini mewakili satu region. Nah, region itu buat apa sih banyak-banyak? Nah, si region ini bisa untuk replikasi data. kalau misalnya saya punya solusi saya deploy di satu titik bagusnya sih bayangin kalau anda pakai satu sistem udah reliable yang sering kita pakai setiap hari kayak internet. Katanya bisa ngeliat itu down gitu. Apa yang terjadi berarti akan banyak orang akan mengalami yang bisa akses. Makanya nggak boleh cuma satu itu lama istilahnya di replikasi. Nah, si region ini nanti jadi fungsi untuk replikasi Anda bisa replikasi sistem Anda ke tempat lain. Kalau yang satu ada masalah cepat-cepat kita switch ke tempat yang lain. Dan kemudian aplikasinya itu pakai bandwidth-nya besar. Kita pakai backbone-nya AWS. Nah, AWS sebagai global cloud provider juga tidak akan sembarangan untuk menyediakan bandwidth yang akan menghubungkan semua region ini. Jadi, bandwidth-nya besar. Kita sediakan bandwidth-nya besar. Dan setiap region ini dia berfungsi untuk menyediakan redundancy dan connectivity ke semua jaringan. Nah, si region ini tadi kan saya sudah mention bahwa region itu mewakili satu area. Dan biasanya seperti ini. di Indonesia pasti kita taruh di jaringan saya sebagai sentral. Nah, di dalamnya nanti ada bagian kita bagi lagi menjadi availability zone. Ini di satu data center besar, data center region. Kita di dalamnya kita bagi-bagi dengan satu konsep yang namanya availability zone. Availability zone itu untuk apa? Sebenarnya itu juga fungsi untuk untuk duplikasi. Jadi, availability zone contoh, kalau di Singapura kita ambil contoh yang paling dekat ada A, B, dan C availability-nya A, B, dan C waktu kita deploy solusi kita disarankan untuk di-join dua availability zone sama konsepnya seperti yang region ini untuk replikasi. kalau sampai ada apa-apa dengan yang A yang B bisa handle. Kalau sampai ada apa-apa dengan yang B yang C bisa handle. Jadi, kita buat seperti mitigasi. Kalau di area region kalau ada apa-apa jalan keluarnya gimana? Kalau lebih luas dari area region kalau sampai ada apa-apa jalan keluarnya seperti apa? Nah, kita buat mitigation plan seperti itu. Kemudian tadi banyak sekali region. 24 plus 4. Nanti ada 4 lagi baru mau keluar. Jadi, kalau saya ngomong kayak begini nggak fix ya soalnya karena AWS ini berkembang dengan sangat-sangat-sangat cepat. Penambahan feature, penambahan lokasi itu bergerak secara dinamis. Jadi, saya bilang 24 jangan nanti oh tadinya ngomongnya 24 sekarang tentunya udah berubah menjadi 25-26. Iya, karena kita bergerak sangat-sangat cepat. dari region tadi kemudian bagaimana cara kita pilih region yang kita mau pakai? Ada kriterianya untuk memilih wilayah. Yang pertama, tata kelola data untuk keseratan hukum. Kita kan tinggal di Indonesia. Kita ada di juristiksi Indonesia. Berarti kita harus tunduk sama hukum-hukum yang ada di Indonesia. Indonesia kita punya yang berguna yang berguna. namanya. Government regulation itu pengatur pengelolaan data. Boleh enggak data-data tertentu ditaruh di luar juristiksi Indonesia? Karena kan nanti ada implikasi-implikasinya. Jadi nanti kita lihat mana yang boleh ditaruh di Indonesia? Mana yang bisa ditaruh di luar Indonesia? Nah, enggak semua data terikat sama government regulation ini. Jadi ada yang bisa di Indonesia, ada juga yang boleh di luar Indonesia. Tapi yang pasti kita tahu ada peraturannya. Oleh karena ini, kalau ada peraturannya, ya kita harus tunduk. Itu yang nomor satu. Namanya compliance. kemudian kedekatan dengan pelanggan itu penting banget. Kalau kita mau service pelanggan kita, kita kan mau dia pelanggannya mengalami satu pengalaman yang baik. Makanya semakin dekat dengan dengan pelanggan, prosesnya kan semakin cepat. Anda enggak dikasih progress bar yang muter-muter-muter gitu ya. Kayak enggak selesai-selesai. latensi ini jadi sangat penting. Sebisa mungkin si server mendekati ke pelanggan. Sebisa mungkin. Kemudian layanan yang tersedia di wilayah ini. Jadi tidak semua service ada di semua wilayah atau di semua region. Kenapa? karena dari AWS kan dia akan selalu keluarkan layanan terbaru. Layanan terbaru. Layanan terbaru. Layanan terbaru. Nah biasanya keluarnya dari dapurnya dulu. Dari pabriknya dulu. Nanti dari pabriknya, dari pusatnya baru di-enroll secara bertahap per periode tertentu ke tempat-tempat lain, ke data center region yang lain di seluruh dunia. Jadi dicek dulu. Kalau Anda mau cari misalnya quantum computing, cek dulu. ada di wilayah mana atau ada di region mana, karena belum tentu ada. Kemudian blockchain, misalnya teknologi yang terbaru yang kita mau pakai, dicek dulu. Ada nggak di region yang terdekat dengan saya? Ini juga jadi kriteria untuk pemilihan region sama biaya. Biaya kan sebenarnya nanti akan dihitung harga pokoknya berdasarkan market tertentu. Harga pokoknya itu nanti parameternya banyak banget. Saya juga nggak ngerti. Jadi ada banyak ahli-ahli yang memperhitungkan hari itu. tapi nanti harga pokoknya bakal mengikuti wilayah tertentu. Makanya harga satu layanan yang misalnya di Jakarta berapa, di Singapura berapa, di Hongkong berapa, di Sydney berapa, itu harganya beda-beda. Tergantung marketnya. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di wilayah tersebut. ini bicara ini berapa mengenai region. Wilayah ingat ya wilayah itu region. Nanti soalnya kalau Anda browsing di search engine nggak mungkin Anda searchingnya wilayah. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Makanya nanti carinya region. Tadi setiap region itu di dalamnya ada availability zone. Tadi waktu saya bilang di dalam region ini bisa lihat kan ada pointernya warna merah. ini satu region misalnya Jakarta gitu. Misal ya walaupun belum ready sekarang di dalamnya dibagi ada tiga. Ada A, ada B, ada C. Contohnya seperti itu. Jadi si masing-masing availability zone itu satu partisi. Satu partisi yang dia terisolasi dari availability zone yang lain. Kalau sampai ada apa-apa ada apa-apa dengan salah satu availability zone yang lain no problem. aman. Yang lain aman. Jadi kalau bisa waktu kita deploy solusi kita pakai lah dua jangan pakai satu. Kalau pakai dua berarti kan ada cadangannya. Totalnya sekarang ada 69 availability zone di seluruh dunia. Ingat ini numbers ini dynamic jadi 69 itu nanti akan bertambah 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 dan si availability zone ini dia jadi pusat data diskret. Jadi dia berdiri sendiri dia dirancang untuk mengisolasi kesalahan. Kalau sampai ada apa-apa dia tidak akan merembet kemana-mana. Tapi meskipun dia terisolasi tapi sebenarnya dia tersambung satu sama lain. tersambung dengan private link kecepatan tinggi. Ini terhubung dengan network dengan kecepatan tinggi. Walaupun sebenarnya kalau sampai ada apa-apa dia tidak akan sampai merembet ke tempat yang lain. Dan Anda bisa pilih availability zone yang mau dipakai yang mana. Bisa yang A bisa yang B bisa yang C. Sekali lagi saya ulang AWS sendiri dia rekomendasi kalau Anda mau deploy direplikasi datanya sama sumber daya ini direplikasi di antara ke beberapa availability zone yang tersedia. Pilih sendiri mau yang mana. Nah si data center AWS ini dirancang untuk keamanan. Kalau kita punya satu sistem yang kita akses via internet makanya keamanan itu nomor satu. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari mencoba mencari celah atau mencari mencari lubang di mana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Makanya keamanan ini jadi nomor satu. Di mana kita punya data center itu tempat data kita berada tempat semua proses-proses itu terjadi makanya kita harus lindungi. Kalau masih kosong tidak ada value-nya. Tapi begitu kita sudah buat database kita punya file-file kita simpan di situ kita sudah define prosesnya dengan aplikasi-aplikasi yang kita simpan di situ ini jadi satu tempat yang sangat-sangat berharga untuk kita makanya harus di secure harus diamatkan. setiap data center AWS ini di dalamnya terkonektiviti dengan jaringan dengan backbone yang ada di AWS dan di dalam data center ini dia memiliki 50.000 sampai 80.000 server. Pernah lihat 50.000 sampai 80.000 server? Itu jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi kalau saya mau buat hirarkinya seperti ini. yang pertama ini yang tadi ingat ini region region ini ditaruh atau ditempatkan atau point operation ada di kota-kota ada contoh Jakarta atau Singapura saya sering kali sebut Jakarta walaupun belum ada karena nanti kita bakal punya jadi kita bisa manfaatkan di dalamnya nanti ada availability zone di dalamnya ada availability zone ini ada AZ kemudian di dalam AZ ini nanti ada data center data center di dalam AZ ini data centernya banyak data center yang 50.000 sampai 80.000 ini ada di dalam sini di data centernya jadi ada hirarkinya yang pertama region kemudian availability zone kemudian data center pusat data masih belum ada yang mau nanya yang nanya silahkan sama Mas Weli sama Pak Weli orangnya baik ramah jadi tidak perlu takut tidak perlu malu buat teman-teman kalau mau tanya kita mulai masuk ke specific services sudah banyak sudah banyak saya tidak notice oh ya beda ya sorry itu beda beda questions box beda saya tidak sempat buka jadi kita bisa fokus saya fokus di sini nanti Mas Weli dia akan address pertanyaan dari teman-teman oke ya nah sekarang kita masuk ke specific services yaitu komputasi komputasinya kita punya banyak seperti yang saya bilang Pak Luga ada apa lo mau gue ada di komputasi ini ada yang ada macam-macam peruntukannya saya tidak bilang mana lebih baik lebih baik dari yang mana tidak ada karena memang kita sediakan bervariasi untuk kebutuhan yang berbeda use case-nya tidak sama beda-beda ada EC2 ini VM virtual machine saya tidak tahu teman-teman bisa menangkap atau tidak untuk beberapa istilah teknologi karena karena waktunya terbatas saya juga tidak bisa terlalu elaborate mohon maaf jadi ini benar-benar ngasih lihat 360 degrees-nya dan helicopter view-nya supaya Anda bisa ngerti the whole platform yang pertama ada VM kemudian si VM ini juga ada fungsi ada feature-nya dimana VM ini bisa lakukan auto-scaling auto-scaling itu enak kalau request-nya atau kebutuhannya tontonnya tiba-tiba naik dia bisa mengembang kalau misalnya request-nya tontonnya tiba-tiba turun dia bisa menyusut jadi apa kita tidak bayar lebih mahal daripada seharusnya bayarnya seperlunya kalau misalnya pas lagi tinggi tidak tidak ada yang teriak-teriak tidak ada yang komplain ini kenapa tidak bisa diakses tidak ada yang seperti itu kalau dia lagi nyusut kita juga bisa dapat manfaat kita bayarnya lebih irit lebih lebih hemat kemudian yang lagi yang lagi seru-serunya yang lagi rame itu bicara mengenai containerized solution ada ECS kemudian ada tempat penyimpanannya namanya container registry kemudian ada satu feature ini kayak instance services yang namanya elastic binstock sorry saya tidak bisa elaborate kemudian ada nah ini satu juga teknologi terbaru yang kita bisa tawarkan yaitu lambda kalau kita banyak ngomongin tentang server ini namanya serverless lambda ini namanya serverless artinya tidak usah pakai server lagi wah gimana caranya ya ada karena teknologinya sudah sampai kita menyediakan satu services tanpa kita harus managing servernya lagi ini pakai serverless kemudian ada lagi ada varian yang lain untuk implementasi containerized solution ini pakai EKS elastic kubernetes services dan yang terakhir ada services yang nanti akan mendukung atau support kedua implementasi baik ECS maupun EKS varget ini nanti dia support ECS dia juga support EKS oke kalau ada pertanyaan silakan ke Pawele ya silakan ke Pawele silakan di dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya sampaikan oke kita saya harus ngebut soalnya ya saya harus ngebut masih tinggal satu jam lagi tuh tinggal satu jam lagi oke kita lanjut jadi apa itu EC2 kita akan bahas yang paling basic ini EC2 essentially dia server mau pakai apa silakan buat aplikasi web database terserah ya terserah dia sebenarnya kayak CPU kayak server kita punya dalam bentuk virtual ya di dalam virtual itu di dalam server itu Anda bisa deploy aplikasi Anda mau pakai apa PSP ASP.net mau pakai Node.js segala macam silakan Anda bisa deploy di situ ya nah nanti servernya itu ada macam-macam kita sediakan sesuai dengan kebutuhan Anda kebutuhannya apa sih kalau misalnya kebutuhannya yang biasa-biasa aja ada tujuan yang umum ya ada tujuan yang umum tujuan yang umum ini general purpose general purpose itu ya bikin web application atau bikin intranet portal ya pakai aja yang ini nah ada tipe-tipenya kan seperti kita kita buat barang elektronik kan ada ada product code atau product ID gitu ya nah ini ada tipe-tipenya supaya apa supaya Anda bisa milih ada yang ukurannya kecil ada yang sedang ada yang besar kalau kita masih belum punya duit itu masih butuh yang ekonomis pilih yang kecil dulu mulai dari yang kecil nanti kita pikirannya oh nanti satu saat saya bisa upgrade ya nanti saya bisa upgrade dari M4 jadi M5 nah ini bicara mengenai product code atau product ID-nya nanti ada tipe-tipenya ya penggunaannya ya apapun boleh lah pakai yang general purpose ini pada umumnya bisa masuk ya tapi kalau sudah kebutuhannya spesifik nah coba lihat yang keempat yang sebelah belakang ini yang compute optimize Anda butuh prosesornya yang kencang ya butuh prosesornya yang kencang kayak misalnya high performance computing ya dimana ada perhitungan matematisnya itu untuk untuk apa untuk membuat satu keputusan ya itu perlu prosesor yang banyak nah Anda pakai yang tipe ini pakai yang compute optimize untuk kinerjanya tinggi ingat kalau zaman dulu main komputer kan ada clock speed ya bisa bikin turbo kan kecepatannya jadi cepat tuh clock speednya jadi naik jadi berapa gigahertz berapa gigahertz nah ini bicara itu dia butuh proses perhitungan yang sangat cepat tipenya yang mana ada c4 ada c5 nggak cuma ini ya ini cuma contoh aja nah satu saat Anda butuh memorinya yang kencang buat orang-orang atau teman-teman yang main-main banyak di database Anda perlu in memory processing nah pakai yang ini memorinya memori-nya mesti digedein ya memori-nya mesti digedein ya tipenya ada r4 r5 r5 x1 dan z1 z1 ya jadi ini memorinya diperbesar kalau yang ini prosesornya yang diperbesar kalau ini memorinya diperbesar ya ada lagi yang spesifik nah biasanya kayak untuk 3D 3D rendering ya kayak gaming kemudian bidang yang baru namanya machine learning untuk training model itu dia perlu GPU kalau teman-teman tahu kan di market ada CPU ada GPU ya kalau GPU kan ada Nvidia dan lain sebagainya gitu ya nah ini dia spesifik menyediakan graphical processing unit nah di graphical processing unit ini dia cocok untuk keperluan-keperluan tertentu seperti apa yang saya sudah sebutkan sebelumnya nah disini ada kode-kodenya F1 G3 dan lain sebagainya ya yang perlu pakai GPU nah yang dioptimalkan untuk penyimpanan nah ada juga seperti D2 H1 sama I3 ya ini untuk sistem file terdistribusi ya artinya apa nanti si instance yang ini instance type yang ini dia nanti akan dibuat optimal untuk penyimpanan data waktu penyimpanan data kan itu kan dia sedang sibuk banget nih ada yang write in ada yang read out terus prosesnya write write read write write dia kan sibuk nah untuk yang instance type ini untuk komunikasinya diatur kontestasinya ya jadi kita bisa buat prioritinya supaya proses penyimpanan data dari instance ke storage bagus ya nggak berantakan nggak keteteran jadi kalau misalnya anda lihat frekuensi penyimpanan data anda untuk write untuk read untuk apa untuk write dan readnya itu tinggi sekali pakai yang ini pakai instance type yang dioptimalkan untuk penyimpanan oke nah ini ini kalau diceritain panjang banget ini diceritain panjang banget tapi prinsipnya layanan komputasi itu banyak yang tadi kita barusan bahas itu baru satu ini doang baru satu isi itu aja ya nah jadi yang ada instance type dan lain sebagainya bicara VM ini kita baru bahas isi itu aja ya baru bahas isi itu aja isi itu itu singkatan dari elastic compute cloud ya elastic compute cloud nah ini yang tadi kita bahas baru disini ya ini yang paling yang paling apa ya paling awam ya jadi banyak profesional IT udah banyak pakai orang pakai VM kan udah cukup lama ya dari zaman dulu ada virtual server ada virtual PC dan lain sebagainya ini konsepnya udah banyak yang kenal nah ini di implementasi di cloud juga dan jadi mungkin paling gampang untuk onboarding yang paling pertama banyak kan memang waktu pindah ke cloud orang-orang adopsi yang ini dulu ya lambda tadi yang saya bilang ini serverless tadinya kita punya server servernya sekarang dimanage sama AWS kita gak usah ngapa-ngapain gak usah pusing kalau kita punya aplikasi tinggal deploy langsung jalan ya sekali lagi ECS, EKS Fargate sama CECR ini satu suite ya satu suite satu paket khusus untuk keperluan container containerized solution apa sih kelebihannya containerized solution kenapa sih apa sih bedanya dengan lambda dan lain sebagainya containerized solution ini bicara mengenai portability ya dia tuh punya kemampuan anda mau ditaruh dimana aja bisa dia mau ditaruh dimana aja ditaruh di klien bisa hidup ditaruh di server lokal hidup jalan ditaruh di cloud jalan mau operating systemnya pakai linux jalan mau operating systemnya pakai windows juga jalan nah ini kelebihannya memang seperti itu dan memang ada bisnis-bisnis yang perlu solusi seperti ini ya jadi memang spesifik kemudian elastic beanstalk elastic beanstalk ini kayak saya masak instant noodle lah kalau udah kelaparan pengen cepat ada solusi instans yang tentunya menyediakan satu platform dimana kita bisa deploy aplikasi kita di atasnya dan langsung jalan ya kalau anda punya kebutuhan untuk bikin POC pilot project untuk demo presentasi bisa pakai elastic beanstalk ya walaupun kalau misalnya anda buat untuk skala yang lebih besar ya silahkan aja tapi memang sifatnya ini instant kalau yang sebelah atas ini yang isi itu seperti containerized solution anda masih punya kontrol untuk lakukan konfigurasi setting dan lain sebagainya tapi kalau yang untuk elastic beanstalk ini ya sebenarnya kita lebih mengandalkan ke konfiniensi kemudahan ya kayak kita bikin instant noodle gitu ya cuma cemplungin masak air panas cemplungin kasih bumbu kita tinggal makan ya jadi itu ada bedanya ya nah dari compute kita langsung loncat ini seperti yang saya bilang ini bicara mengenai apa helicopter view ya atau i view ya sekali lagi saya mau manage ekspektasi dari teman-teman disini semua ya mungkin agak sedikit lompat-lompat karena memang ini bukan tutorial ya ini bukan tutorial yang komprehensif mestinya tutorial komprehensif kita ada di tiga hari kalau kayak begini kita cuma bisa kasih a glimpse aja teaser ya masing-masing service ada apa aja dan gunanya untuk apa elastic load balancing salah satu salah satu konsep yang sangat penting di cloud tujuannya dia untuk mendistribusi aplikasi yang masuk ya ke beberapa target jadi kalau zaman dulu untuk memproses satu request atau satu kebutuhan itu yang proses cuma satu server sekarang enggak enggak perlu ya jadi yang proses itu bisa banyak server ini contohnya ini contohnya yang ini ya easy to instance ini ada gambarnya kotaknya ada tiga kotaknya ada tiga bertumpuk jadi yang tadinya dikerjakan sama satu server dia sekarang ajak teman-temannya bisa dua bisa tiga bisa sepuluh bisa seratus bisa dua ratus dikerjakan kenapa? karena kalau request yang masuk itu kan banyak request kan masuk dari user dari pelanggan jumlahnya berapa? kita juga enggak tahu kadang-kadang banyak banyak sekali kadang-kadang sedikit sedikit sekali nah kita bisa berjaga-jaga dengan cara kita ngajak teman kalau kerjaannya banyak kita ajak teman kita gotong royong kita kerjain bareng-bareng saya kerjain satu kamu kerjain satu kamu kerjain satu nah ini maksudnya apa apa si fungsi dari elastic load balancing itu untuk membagi tugas ke banyak petugas atau ke banyak pekerja ya dan elastic load balancing ini dia akan mengatur lalu lintasnya mengatur lalu lintasnya ke masing-masing si pekerja ini ya kalau ada yang lagi sibuk dikurangin kalau misalnya ada yang udah mulai santai ditambahin pekerjaannya ya jadi dia akan membagi-bagi tugas ke banyak pekerja nah bukan cuma EC2 instance aja dia juga bisa bagi ke container docker container bisa ke alamat IP bisa juga ke fungsi lambda ke semua fungsi compute resources ini salah satu aktor penting kalau di cloud ini elastic load balancing ini salah satu aktor yang penting bukan penting sangat penting malah nah si elastic load balancing itu dia berteman sama auto scaling ya dia berteman sama auto scaling jadi si auto scaling kan seperti saya sempat mention di depan jadi kebutuhan kita menyediakan kapasitas itu bisa mengembang bisa menyusut kalau misalnya ini hari minggu sepi kan gak ada orang semua lagi di rumah tidur kali ya hari minggu pada tidur nah sepi gak ada yang belanja nanti hari Senin baru mulai naik ada yang belanja nah kalau ada kebutuhannya ini meningkat nah yang warna abu-abu ingat di luar ini ada warna abu-abu kapasitasnya juga harus meningkat menyesuaikan dengan requestnya request yang warna hijau kalau naik lagi ditambahin lagi kalau naik lagi kita tambahin lagi kalau turun kita turunin supaya apa kita gak boros kalau turun lagi kita turunin dan seterusnya nah ini dia jalan sendiri gak perlu kita perintahin hari gini gitu ya masa harus diperintah-perintahin dia jalan sendiri otomatis membesar mengecil membesar mengecil nah kalau di cloud anda bisa kalau di on-premise saya gak tahu bisa atau gak bisa tapi kalau bisa juga pasti akan sulit ya dengan kapasitas teknologi apa middleware dan lain sebagainya itu akan sangat sulit karena effortnya panjang sekali untuk sampai ke sana nah di AWS kita udah bisa nah ini juga termasuk salah satu aktor yang penting bersama-sama dengan ELB untuk menyediakan satu jargon yang sangat terkenal yaitu high availability dan elasticity atau scalability ya itu high availability dan elasticity itu sesuatu hal yang anda bisa dapat di cloud yang anda sulit dapatkan di on-prem nah dari dua ini aktornya tadi si dua itu ELB dan autoscaling plus ada satu lagi cloudwatch tapi kita gak akan bahas di sini nah si autoscaling ini dia jaga dia jaga ketersediaan aplikasi kalau kurang dia tambahin kapasitas kalau udah kelebihan dia turunin ya semuanya otomatis otomatis nambah otomatis kurangin kemudian kalau dia lihat ada server-server yang kurang sehat ya ya server-server juga bisa sakit ya server-server bisa sudah sakit dia juga bisa sakit dia bisa kecapean dikasih pekerjaan dia kecapean nah kalau ada yang terganggu bisa langsung diganti udah kamu istirahat dulu saya ganti pegawai yang baru atau pekerja yang baru nah ini bisa bisa di handle sama si autoscaling ini kemudian untuk penskalaannya bisa macam-macam mau manual bisa pakai jadwal bisa juga mau dynamic 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 ini nanti dia otomatis begitu melihat kebutuhan dia akan nambah sendiri bisa juga ya oke udah saya ngebut capek juga kita lanjut ke storage penyimpanan penyimpanan banyak juga alternatifnya jadi kalau di AWS untuk satu solusi dia sediain beberapa macam varian ya jadi jadi supaya ini kan yang pakai banyak di seluruh dunia yang pakai itu ada mungkin jutaan orang ya makanya kebutuhannya juga beda-beda nah kita sediain alternatif-alternatifnya untuk penyimpanan aja ada modelnya yang simple storage service ini online services jadi kayak kita nyimpan file tapi kita ditaruh di online ya di cloud ada juga yang di lokal elastic block store ini anggap kita punya hard disk jadi CPU kita kita pasangin hard disk ini hard disknya kita kemudian ada juga glacier kalau ini Anda butuh satu penyimpanan untuk archive yang jarang dibuka-buka nah ini ada alternatifnya kemudian ada lagi untuk storage yang kita share bareng-bareng shared file storage ini kita pakai EFS jadi macam-macam kebutuhannya memang ada bermacam-macam untuk use case yang berbeda-beda kita bahas yang pertama dulu yang paling paling umum paling banyak dipakai apa itu S3 S3 itu kita punya file atau objek itu disimpan di internet di cloud nah disimpannya itu di dalam bucket anggap aja bucket kalau Anda familiar namanya folder bucket itu sama dengan folder biar nggak bingung biar nggak bingung jadi kalau Anda buat mau punya penyimpanan di S3 Anda harus buat bucketnya dulu atau foldernya dulu nah yang menarik ini S3 itu nggak ada batasnya unlimited jadi Anda mau berapapun mau taruh situ silahkan tapi ada service limitation satu objeknya nggak boleh lebih besar dari 5 tera jadi satu objek itu nggak boleh kalau Anda mau nyimpan file di situ nggak ada kan word document besarnya sampai 5 tera nggak ada kecuali film kecuali Anda simpan movie di situ ya movie juga nggak sampai 5 tera saya juga nggak tahu nggak hafal nah tapi ada service limitation kemudian ada 99, atau 9 ini kebanyakan tapi ini ada 11 digit disebutnya biasanya 11 9 ini ketahanan atau durability artinya ketahanan itu gini nggak mungkin hilang jadi ini dianalogikan katanya katanya ya katanya seperti perbandingannya kayak bumi ditabrak meteor ya itu kan jarang banget ya kejadiannya mungkin berapa ribu atau berapa puluh ribu tahun sekali nah ini ketahanannya sampai seperti itu analoginya kenapa karena setiap data yang Anda simpan di AWS semua direplikat di copy supaya kalau yang satu ada yang corrupt itu kita punya cadangannya kita punya backupnya ya kemudian di backup Anda nggak jadi hilang Anda nggak jadi corrupt datanya ya itu makanya ketahanannya bisa sangat-sangat-sangat-sangat tinggi ya kalau udah angka 9 angkanya di belakang komanya sebanyak ini kan berarti probability-nya sangat kecil ya nanti kemudian akses ke file-file kita itu bisa diatur secara granular 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 itu kita beda-bedain si A si B boleh ngapain si C si D dia beda lagi ini kita buat granular aksesnya ya tadi ngomongin Esri sekarang ngomongin hard disk ya sekarang ngomongin hard disk saya keluarin dulu tulisannya semua ya jadi kalau kita punya CPU kita punya CPU harus ada hard disk kalau nggak mau disimpan di mana kalau misalnya kita mau simpan harus ada tempat penyimpanan nah hard disk ini disebut block yang konsisten atau persistent persistent itu artinya ya kayak hard disk kita kalau kita udah simpan dia nggak akan hilang datanya mungkin teman-teman nggak aware karena udah terbiasa dengan konsep seperti itu tapi storage itu ada juga yang nggak persistent ada yang nggak persistent jadi begitu disimpan kalau misalnya ada masalah dengan EC2 instance dia akan hilang namanya sifatnya ephemeral ephemeral itu kalau sampai terjadi sesuatu penyimpanan itu nanti akan di reset nah kalau yang konsep ini yang EBS dia konsisten kalau udah ada simpan di situ kalau dia nggak korab pasti akan tetap ada di situ ya ini EBS ini hard disk kita samalah kalau Anda bayangin Anda punya notebook Anda beli external hard drive Anda colokin atau Anda mounting nah itu EBS essentially EBS itu seperti itu titik ya jadi nggak usah pusing-pusing nah ini EBS juga sama dia dilindungi dengan replikasi seperti yang saya sebut di S3 semua data yang ada simpan di cloud pasti di replicate pasti di double karena AWS juga nggak mau tontonnya kehilangan data andanya marah-marah kemudian ada su kita ya kita kita akan kita akan jaga supaya ada replikasi supaya data Anda nggak hilang ya kemudian jenis drive-nya ada beda-beda ada yang magnetic ada yang SSD ya gunanya beda-beda kemudian untuk skalanya Anda bisa naikin Anda bisa turunin Anda bisa tambahin Anda bisa cepetin Anda bisa pakai yang biasa-biasa aja pilihannya banyak sekali lagi karena customer kita banyak mau nggak mau kita harus sediain banyak varian kemudian bayar hanya untuk apa yang Anda pakai jadi begitu Anda mounting volumenya bayarnya sesuai itu mounting volume nggak cuma satu mounting volume bisa beberapa Anda mau tambah yang kedua yang ketiga yang keempat silahkan no problem tapi Anda bayar hanya yang Anda pakai ya kemudian ada fungsi snapshot fungsi snapshot itu backup ya ini kalau ada gambarnya ini kan kita punya harddisk 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 harddisknya kita bisa buat backup ada backup atau snapshot hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat dan seterusnya nanti satu saat kalau sampai ada masalah kita langsung bisa point ke point in time snapshot yang kita sudah buat ya Anda bisa recover dari snapshot yang mana yang kita sudah buat mau hari Selasa boleh mau hari Rabu boleh ya jadi kalau sampai ada apa-apa kita bisa recover dengan cepat ya kemudian enkripsi tersedia ya waktu lagi jalan kita bisa encrypt atau in transit kita bisa encrypt waktu sudah nyampe bisa juga di encrypt ya di address encryptionnya ada macam-macam ada yang Anda bawa sendiri ada yang customer base ada juga yang server base encryption oke loncat lagi kita masuk shared file system kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sistem file bersama ya gimana kalau saya punya banyak instant kemudian mau pakenya shared file storage atau sistem filenya bareng-bareng kalau EBS EBS gak bisa kalau EBS ini satu EBS dia hanya satu isi itu satu EBS dia hanya bisa connect ke satu isi itu ya satu EBS dia hanya connect ke satu isi itu ya ya memang aturannya seperti itu namanya juga hard drive ya kalau hard drive kita colokin ke komputer saya ya dia connectnya sama komputer saya ya tapi kemudian kalau saya mau pindahin ke komputernya anak saya dia connect-koneknya sama komputernya anak saya gak bisa dua-duanya sekaligus ya itu EBS nah tapi ada dua alternatif yaitu S3 dan EFS ya nah ada yang S3 dia bisa karena ini di online storage ya dia bisa di connect dari banyak isi itu ingat apa isi itu isi itu itu si servernya kita ini isi itu ini servernya kita dia bisa connect ke satu penyimpanan yang sama dia bisa connect ke satu penyimpanan yang sama ya dia bisa tapi agak kurang ideal ya dia agak kurang ideal karena tipenya beda kalau di S3 ini dia sifatnya object storage object storage itu anda gak bisa edit anda gak bisa update yang anda bisa lakukan itu replace atau delete upload replace delete cuma itu doang ya jadi agak kurang ideal kalau yang ideal sebenarnya yang si shared file storage itu yang namanya EFS atau FSx nah yang paling perfect itu dia pakai yang ini EFS atau FSx ya EFS atau FSx ini ada dua macam ya buat ini teman-teman kan ada masing-masing punya preference EFS ini untuk yang Linux ya FSx ini untuk yang Windows ya pilih sendirilah anda mau pakai yang mana sesuai dengan apa yang biasa anda gunakan sekarang ini oke kemudian loncat lagi kita loncat masuk ke Glacier Glacier untuk archiving ya kalau data-data kita mau nyimpan data data penting nih data penting contoh apa surat tanah ya misalnya kan itu mesti disimpan juga scanan scan dari dokumen-dokumen kemudian data retention period data retention period itu data-data itu sebenarnya gak boleh begitu kita pakai langsung dihapus itu gak boleh ada peraturan pemerintah dia harus lakukan retention period kalau satu saat mau diperiksa data itu masih ada data retention period itu bisa dari 8 tahun sampai 12 tahun ya jadi disimpan tapi belum tentu diakses juga bakal diakses sih kalau dibutuhkan tapi gak selalu nah untuk yang kayak gitu penyimpanannya jangan diteruh di Estri ya jadi kita punya saudaranya Estri Estri ini ada satu family kita punya satu saudaranya yang namanya Glacier Glacier ini lebih murah ya kalau jarang diakses jarang dibuka cari yang lebih murah ya nanti untuk yang ini disini dituliskan bahwa kita kita akan arsip setelah 30 hari kita simpan di Estri Glacier udah gak dibuka-buka selama 3 hari kita pakai yang lebih murah disini kalau misalnya ini ada 2 dolarnya ada 2 lambang dolar ini ada 1 lambang dolar ini lebih murah nanti setelah satu periode tertentu baru kemudian dihapus siapa yang hapus anda yang hapus bukan AWS yang hapus AWS gak boleh hapus-hapus data milik anda ya apa itu Estri Glacier pengarsipan data biaya rendah murah ya dan memang untuk tujuannya untuk jangka panjang ya tapi waktu anda mau pakai gak bisa ujuk-ujuk anda akses anda buka karena ini archive kan ya archive ini anda harus retrieve balik ke Estri dulu di retrieve balik kemudian baru dibaca nah kemudian makanya ada fungsi namanya retrieval time retrieval timenya berapa lama? 3-5 jam atau 5-12 jam ada yang mau cepat juga kalau anda mau cepat 1-5 menit juga ada tapi ada harganya ada extra cost dari EWS sendiri kita buat ada satu life cycle policy life cycle policy itu ada satu siklus aktif ada satu siklus aktif yang kalau sudah lewat berapa lama dia pindah ke Estri Glacier kalau sudah lewat berapa lama dia bisa pindah ke recycle bin atau ke tempat pembuangan tapi yang setup ini konfigurasi ini tetap user tetap anda nggak bisa EWS nanti kalau dihapus sama kita nanti anda marah-marah oke sekian untuk Glacier kita lanjut lagi dengan topik yang berikutnya basis data database kategori layanan basis data alternatifnya banyak juga banyak varian ada database biasa relational database management service yang biasa kita kenal selama ini RDBMS kemudian ada yang multi master multi region nah ini database yang lebih canggih kayak RDS versi barunya upgrade-annya ya ini sudah dikasih apa dikasih doping jadi dia lebih canggih ya lebih canggih si Aurora ini lebih canggih ya tapi dia itu kelanjutan dari RDS ya kemudian ada yang non-relational kalau anda mau pakai database-database yang nggak perlu pakai relational kenapa? karena saya mau diisinya juga banyak informasi yang saya mining dari social media nggak perlu relational kenapa? karena datanya masih data kotor semua data kotor semua yaudah di dump aja dulu ke yang non-relational kita punya alternatifnya namanya DynamoDB oke kemudian untuk data-data yang ukurannya gude banget ya untuk ukurannya sampai PETA sampai EXA segala macam kita bisa pakai Redshift ya jadi ini pakai data warehouse kalau data-data yang dari processing ini udah lama data online analytical processingnya kita lempar ke Redshift kita lempar ke Redshift dikumpulin di sini dikelompokkan semua masing-masing untuk bisa kasih insight buat decision maker ya jadi database-nya alternatifnya banyak banget oke nah untuk si database-database tersebut ada dua cara pendekatan ya sebenarnya kan kalau kita kita ikutin pola-pola yang kita lakukan selama ini di on-premise kita kan punya server nih bener kan saya gambar server dulu ya biasanya kan ada ini ada kotaknya ya dulu buat masukin diskette ada yang tahu diskette ya nah si apa biasanya si CPU ini kemudian kita punya hard drive-nya biasanya kalau kita mau nyimpen database database-nya dimasukin ke dalamnya di install ke dalamnya di sini karena model ini di cloud juga ada Anda juga bisa lakukan hal-hal yang sama ya jadi Anda buat dulu EC2-nya kemudian Anda buat EBS-nya EC2 sama EBS datangnya bareng-bareng ya bisa satu paket pada waktu Anda bikin EC2 itu Anda bikin sekalian EBS-nya bisa bareng-bareng kemudian nanti Anda manual install sendiri database-nya plus licensing-nya ya kan bisa kayak begini boleh ini sebenarnya karena kita mengikuti model-model atau pola-pola yang kita tetapkan kita terapkan di on-premise ya di on-premise ya jadi kayak begini di cloud juga bisa tapi di cloud AWS kita nggak cuma nawarin ini doang ada yang database-nya udah dibikinin sama AWS nggak usah pusing-pusing nggak perlu ada EC2 dan lain sebagainya ini udah ada satu services yang namanya RDS RDS ini database yang Anda bisa langsung pakai ya di sini nggak usah pusingin license nggak usah pusingin administrative tools nggak usah pusingin operational management udah AWS yang ngurusin beda sama yang di sini Anda harus ngurusin itu sendiri tapi boleh nggak saya pakai yang ini boleh-boleh aja ini istilahnya apa namanya biasanya VM DB ya karena kita taruh DB-nya ditaruh di VM dengan inisiatif sendiri alternatifnya ada dua terserah Anda mau pakai yang mana tapi yang pasti yang manage services ini jauh lebih murah jauh lebih murah kalau di sini Anda lebih convenience ya lebih convenience kalau di sini Anda punya control ya Anda punya control Anda di sini punya convenience ya sama yang di RDS ini jauh lebih murah oke lanjut nah flavornya atau tipe-tipenya ada apa aja ya kan kita udah banyak kenal nih database database yang kita biasa pakai ada nggak sih database-database yang saya sering pakai ada kalau Anda lihat logo-logonya di sini banyak kan ada SQL Server ada Oracle ada Postgre ada MariaDB ada MySQL sama ada yang versi barunya ini versi baru ini upgrade-an dari MySQL dan Postgre ada dua tipe yang lain belum ada tapi cuma ada MySQL sama Postgre ya nah si database-database ini kan kita kenal gampang Anda udah familiar Anda untuk ngeskalainnya mudah mau dinaikin ukurannya tambahin ukurannya atau mau kurangin silahkan kemudian patching patching udah udah di manage sama AWS ya kemudian untuk backup backup aja kemudian udah dibuatin sama AWS jadi sama AWS dibuatin backup di bawah 35 hari ya di bawah 35 hari kita udah lakukan otomatis backup nah yang di atas 35 hari itu baru nanti tugas Anda lakukan mekanisme backup ya kemudian ini juga bisa di backup backupnya jadi dalam bentuk snapshot kemudian si RDS ini dia bisa punya penerapan multi-AZ multi-AZ itu gini itu bicara high availability yang di depan ya jadi Anda punya satu database di AZ1 ini disebut yang main kemudian dia dia punya standby dia punya cadangannya standby di AZ2 di AZ2 sampai kalau ada apa-apa dengan si ini dia akan langsung switch ke AZ2 dia langsung database-nya switch ke standby nggak usah diapapain nggak usah kita switching sendiri manual nggak karena yang kita register cuma satu database endpoint kemudian nanti di belakangnya dia yang ngatur masalah switching-nya jadi kita nggak usah pusing-pusing dia akan ganti host-nya otomatis dia akan ganti host-nya otomatis yang terakhir tersedia juga pilihan untuk encryption waktu penyimpanan atau masih dalam perjalanan itu bisa di-encrypt data-data kita aman ada di dalamnya itu aman 10.09 oh aman lah aman 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 oke ya yang bertanya silahkan dilanjut ke Mas Weli Mas Weli atau Pak Weli sebenarnya jangan Pak masih muda masih ganteng silahkan langsung ditanyakan kemudian yang tadi saya sebut-sebut ini upgrade-nya dari RDS ini relational juga tapi dia multi master multi region dia multi master multi region dia untuk operasional yang sangat besar seperti corporate seperti enterprise nah ini cocok pakai beginian nah dia compatible dengan MySQL dan Postgre cuma bedanya karena ini upgrade-an ini di doping ini kita doping di doping karena di doping dia kecepatannya bisa 5 kali lebih cepat dari MySQL dan kemudian kecepatannya 3 kali lebih cepat dari Postgre SQL ini lagi populer banget ya nah harganya 1 per 10 dari RDS MySQL dan Postgre bayangin sudah lebih cepat sudah gitu lebih murah ini AWS jualannya kayaknya salahan nih sudah dikasih lebih cepat lebih murah makanya ini alternatif yang bagus buat Anda bisa pakai kayak gini wah itu memberikan manfaat yang sangat baik buat si customer ini kalau untuk di backup kita bisa buat backup ke S3 semua backup rata-rata larinya ke S3 Anda mau bikin log Anda mau bikin snapshot Anda mau bikin backup semua akan lari ke S3 selain kita bisa backup ke S3 si Aurora ini kita bisa buat 15 replika apa itu replika jadi ada satu konsep dimana kita punya satu master master ini biasanya kita buat hanya untuk write process write supaya dia tidak sibuk nanti ada yang minta ada yang mau nulis ada yang mau minta data ada yang mau nulis ada yang mau nulis sudah kita pisahin ini saya buat replikanya ini replika satu ini prosesnya read sudah jadi tidak rebutan tapi yang read ini pegawai-pegawai kita banyak banget yaudah tambahin lagi tambahin lagi ini read yang kedua ini prosesnya read juga kurang tambahin lagi ini read yang ketiga proses reading replika yang ketiga ini prosesnya read terserah anda bisa buat ini sampai 12 read replika kan udah gitu enak kalau nge-write cuma khusus di handle sama satu yang lain baca semua dari sini kenapa kita butuh read replika banyak banget karena orang butuh penyajian datanya kan beda-beda kalau mau bikin view reporting kemudian anda mau slice and dice atau misalnya anda mau bikin turunan dari reporting kan maunya macam-macam ya bikin relationship-nya inner join outer join segala macam untuk mengkonstruk satu reporting yang enak buat si bos supaya enggak dimarahin itu kan butuh macam-macam makanya read-nya kita kasih banyak kalau write sama kalau nulis data mentah ya cuma satu aja enggak pusing oke kita lanjut sama DynamoDB nah DynamoDB tadi kan kita ngomong relational yang ini yang non relational ya ini non relational performance-nya jauh lebih cepat daripada yang relational karena dia enggak ada relation-nya kalau sudah enggak ada relation-nya dia pasti lebih cepat kayak bujangan jauh lebih cepat lebih gesit gerakannya nah si relational ini dia manage services dia manage services dia terkelola dikelola oleh AWS kemudian query-nya latency-nya rendah dia prosesnya cepat sekali nah untuk aksesnya kita juga bisa kita bisa agregasi jadi kontrol aksesnya itu nanti kita bisa beda-bedain si A boleh ngapain si B boleh ngapain bahkan dari level table dari level table kemudian sampai ke level item sampai atributnya kita bisa bedain akses kontrolnya bisa akses kontrolnya kita bisa beda-bedain ini orang-orang ini dia bisa diatur akses-aksesnya berbeda-beda baik di level table-nya di level item-nya di level attributes-nya buat teman-teman yang biasa manage database pasti akan lihat bahwa ini penting karena kita punya database kan itu sebagai satu large chunk kalau large chunk itu sebenarnya waktu kita lihat karakteristiknya ada data-data yang ada yang penting ada yang kurang penting ada yang penting ada yang konfidensial kalau kita nggak bisa beda-bedakan derajatnya repot juga misalnya ada nomor kartu kredit nomor kartu kredit itu mestinya kita kita obfuscate kita apa ya kita kita acak kita acak mestinya nah itu kita harus buat derajatnya berbeda-beda nah Amazon DynamoDB dia punya kapasitas seperti itu DynamoDB ini yang menarik kapasitasnya bisa regional ya regional itu ya Anda mau pakai di Singapura atau di Jakarta sendirian nggak apa-apa tapi Anda bisa buat global artinya apa Anda bisa buat si database ini point of prices-nya ada di banyak regional jadi kita kayak buat satu sistem yang global kayak misalnya kayak bursa saham Nasdaq ini AWS customer beneran Nasdaq kan presence-nya global presence nggak boleh data-data transaksi bursa kemudian tontonnya nggak jalan atau mati gitu kan nah nggak boleh seperti itu makanya dia presence-nya itu global database-nya ada di banyak tempat ada di contoh ya saya juga nggak tahu kotanya di mana ada di US ada di Europe ada di Asia itu ada nanti dia terkoneksi sama satu global table ada global table-nya itu melakukan sinkronisasi semua database yang tersebar di region tertentu jadi data-datanya bakal sama walaupun ada gap ada lagging tapi itu akan segera di update karena kita akan sinkronisasi dengan data stream dengan data stream ya oke untuk data DynamoDB sekian sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan sama Mas Weli enak saya cuma lempar issue nanti Mas Weli yang harus jawab ya memang pembagiannya seperti itu agak kurang adil sih sebenarnya ya kemudian ada layanan basis data yang dibuat dengan tujuan yang lain ya ini database ada yang redshift tujuannya untuk data warehouse data yang gede mau dikelompokkan data kita udah banyak data-data yang kita ambil dari big data ya dari big data solution ini nanti semua bisa masuk sini kemudian diproses kalau datanya udah gede banget kemudian dokumen DB nah ini dokumen DB ada apa salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan juga buat teman-teman yang memang terbiasa dengan produk-produk ini dokumen DB sama MongoDB ada juga satu lagi database yang GraphQL ini pendekatan penyimpanan data yang baru dimana di sini kita butuh menyimpan data-data relationship-nya jadi kalau Anda mining informasi dari social media misalnya Instagram Facebook Twitter dan lain sebagainya itu kita perlu nyimpan relationship-nya karena yang penting itunya nilai value dari masing-masing informasinya sedikit tapi ketika itu saling berkaitan kita ketika itu saling berkaitan untuk satu topik yang sama ya itu nanti akan jadi sangat berharga nah kaitan-kaitannya itu yang harus disimpan enggak cuma entity-nya doang tapi kaitan-kaitannya atau relationship-nya yang harus disimpan nah model yang seperti itu akan kurang tepat kalau kita simpan di pendekatan database structure yang lama jadi harus ada model database yang baru yang namanya GraphQL di AWS kita punya produk yang namanya Neptune sudah selesai barusan database storage sudah compute sudah database sudah ngomong jaringan sama juga variannya banyak ada networknya ada router ada DNS routern ada DNS services ada juga kalau Anda mau JAPRI ada yang mau JAPRI ada yang JALUM jalur pribadi adanya jalur umum kalau yang jalur umum lewat internet bareng-bareng sama teman-teman yang lain passengernya banyak banget kayak jalan raya ada macam-macam ada mobil pribadi ada public transportation ada angkot segala macam rame banget di sini tapi kalau Anda mau JALUR PRIBAD kayak JALUR BUSWAY nah JALUR BUSWAY ini Anda pakai direct connect jalannya isinya cuma satu kendaraan doang ya ini pribadi oke kita bahas yang VPC VPC ini very-very basic sebelum Anda mau buat resource apapun kalau Anda nggak punya landasannya nggak punya fondasinya atau platformnya ya nggak bisa bikin apa-apa kalau nggak resource-nya mau ditaruh di mana jadi bikin dulu pertama-tama si fondasinya platformnya ini dari region kemudian di dalamnya ada VPC kemudian di dalamnya nanti ada availability zone kemudian nanti ada subnet baru ditaruh instance-nya di dalamnya dari network kita yang ada ini kan networknya spesifik ada di AWS Cloud AWS Cloud oke terus ada pertanyaan kalau mau ngomong sama sistem yang lain bisa nggak bisa dong ini kan lewat public internet nanti dia yang ngomong sama sistem yang lain kalau mau ngomong sama on-prem sama network yang ada di kantor kita bisa nggak bisa ini ada juga yang di corporate ada legacy bisa connect juga jadi meskipun kita udah buat network disini tapi bukan berarti dia silo diem sendiri ya nggak bisa ngobrol bengong aja gitu nggak nggak seperti itu tapi dia bisa ngobrol dengan sistem-sistem yang lain yang ada di luar oke oke 21 kayaknya saya bakal exit sekitar 10 menit deh nah gambaran keseluruhan sistemnya seperti ini jadi ini nanti ada networknya ya kemudian anda masukin nih anda masukin si resourcesnya di dalam ini ada compute compute ada storage ada DNS router ini ada gateway gateway ini nanti untuk ngobrol dengan on-premise yang ada di luar dengan apa dengan dengan sistem-sistem yang ada di luar nah ini gambar keseluruhan sistemnya nanti seperti ini waktu kita desain nanti modelnya akan seperti ini ya oke udah network sebentar aja kan padahal sebenarnya kalau dibahas network ini bisa panjang banget ya jadi ini hanya sebagai teaser aja buat teman-teman kita punya konten-konten lebih jauh lagi yang spesifik ada networking database storage big data solution architecting developing dan lain sebagainya yang bisa sampai kelasnya sampai 3 hari untuk satu topik ya ada lab activity ada course materialnya jadi kalau ada kesempatan mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung lagi ya nah kalau kayak begini kan loncat-loncat pasti pulang pasti panas otaknya pusing ya tapi nggak apa-apa seenggakannya anda kenal lah tak kenal maka tak sayang kalau udah sayang nanti anda datang lagi ikutan training yang lain ya kemudian ini keamanan security penting seperti yang saya bilang karena ini semua lewat internet ya kita ke-expose sama publik dan kita juga nggak tahu intent dari orang-orang yang ada di dunia ini kayak gimana ada yang baik ada yang kurang baik makanya kita harus amankan kita harus amankan sistem kita terus dipantau secara otomatis jangan dikerjain manual masih kita mau jadi kuncen ditungguin terus-terusan nggak ada udah nggak zaman hari gini gitu loh 2021 semua udah pakai otomatis ya buka pintu aja otomatis masuk ke mall pintunya buka sendiri masa bikin di cloud masih harus buka pintu pakai engsel kan nggak mungkin ya nah kemudian maksudnya mudah ditemukan kalau orang mau cari gampang bukan jadi sulit ya tersembunyi kemudian juga di akreditasi nah ini akreditasi ini nanti ada badan sertifikasi internasional mereka akreditasi keamanan kita bener nggak jadi AWS itu nggak seperti kayak jual kecap gitu oh kecap kita nomor satu nggak seperti itu yang menentukan bahwa produk kita bagus adalah badan sertifikasi internasional badan akreditasi internasional mereka fair mereka bandingkan antara satu provider dengan provider yang lain apa ada punya kriterianya poin-poinnya yang menentukan bahwa oh data center Anda itu bagus ya ternyata data center Anda itu aman nah ada akreditasinya ya kemudian yang bicara keamanan sama juga variannya banyak ya ada IAM ya ini akses untuk ke environment kerja kita ke workspace kita di AWS kemudian ini organization buat jaga dari level corporate dari corporate level dari holding kalau misalnya perusahaannya banyak nanti dikontrol dari holding jadi untuk setiap policy-policy yang diterapkan di bawah itu bukan mau-maunya pegawai bukan mau-maunya orang-orang yang ada di grassroot tapi biasanya policy itu diturunkan dari company policy kalau ada apa-apa kan yang dituntut yang atas bos-bosnya makanya diturunkan dari company policy mengenai apa data privacy compliance kemudian security itu kan mesti dari company policy ditentukan baru diturunkan di cascade turun ke bawah makanya kita punya produk yang namanya organization kemudian ada yang manage user user pool dan identity pool ini ada cognito kemudian ada artifact ada untuk encryption fungsi encryption sama ada AWS shield AWS shield ini untuk jaga dari DDoS dari DDoS attack jadi untuk security ada banyak bukan cuma ini masih lebih banyak lagi tapi kita gak punya waktu untuk menjelaskan semuanya nah untuk bicara untuk bicara mengenai masalah security kita mesti ngerti dulu bagi tugas ada tugas Anda ada tugas saya yang biru tugas Anda yang kuning tugas saya ya tugasnya AWS AWS jagain dari sisi infrastructure gak boleh boleh mati harus tersedia Anda akses bisa jangan ada gangguan ya nanti kita bikin buildingnya kita kasih pagar kita kasih pakai security team kita kasih prosedur kita kasih pendingin kita kasih network segala macam kita yang jagain nah waktu kita sudah terima sama Anda di titik ini di titik ini sebenarnya isinya 0 gak ada apa-apa waktu kita kasih subscription buat Anda gak ada isinya gak ada satu VM atau apapun disitu gak ada dan belum ada harganya nanti Anda baru buat bangunannya kayak Anda buat compute resource kemudian taruh file ada storage ada database networking encryption dan lain sebagainya nah ini semua dari sejak Anda bangun ini jadi tanggung jawab Anda nah makanya mesti jelas dulu tanggung jawabnya kalau ada storage kebocoran yang bocorin siapa AWS ya oh AWS kamu mau bocorin data saya gak seperti itu karena AWS gak ada kepentingan dan kita juga gak tahu dan gak bisa masuk ke tempat Anda pertanyaan saya kalau kita bisa masuk ke storage Anda kita bisa lihat isi hard disk Anda Anda mau gak taruh di ada pastinya gak bisa logic itu juga sama jadi kita bicara mengenai trust mengenai trust mutual trust bahwa ketika kita gak bisa akses data-data Anda Anda yang bertanggung jawab terhadap platform Anda termasuk data compute resource networking dan lain sebagainya makanya dari sini jelas dulu tanggung jawabnya supaya nanti gak ribut di belakang gak ada dispute ya gak ada dispute perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab di platform yang kita manage bersama-sama ini oke nah IAM IAM ini dia kontrol akses ke sumber daya AWS seperti yang saya sudah bilang bahwa Anda itu punya workspace-nya ini yang warna biru semua dan semakin lama semakin berharga semakin lama semakin berharga semakin banyak datanya semakin berharga nah ketika semakin berharga itu Anda pengen di secure atau enggak pengen dilindungi atau enggak nah melindunginya dengan IAM nanti dikasih izin granular ke siapa ke usernya ke group of user atau ke role atau peran ya ke role peran nah nah ini nanti beda-beda Anda bisa beda-beda kontrolnya dari mana dari si barang ini namanya IAM ya ini logonya ilang nanti saya coba cari nah kemudian bisa juga buat user yang sementara yang sementara enggak usah terus-terusan bikin user jadi ada user yang temporary yang freelance kita bisa buatin ya kemudian juga Anda bisa 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 bikin satu bisa banyak bikin banyak skenario seperti kayak cross cross account access jadi ada account yang berbeda nanti dari user yang satu bisa masuk ke yang lain dari user yang satu bisa masuk ke yang lain tapi kita bahas ini nanti di kelas-kelas berikutnya ya supaya lebih jelas ya nah loncat lagi kita loncat lagi ke AWS jadi kadang-kadang kalau kita punya satu sistem kadang suka orang suka jahat dia suka flood kita itu dengan traffic yang sangat-sangat yang sangat-sangat yang besar dengan sangat besar supaya sistem kita ini down ya supaya sistem kita ini down nah jadi kita punya satu services yang melindungi sistem kita dari serangan-serangan orang-orang jahat ini ya jadi mereka begitu ada satu IP source yang aneh yang dia flooding ke tempat kita dia kasih attack dalam jumlah yang sangat besar ke tempat kita kita langsung identify begitu identify wah ini udah gak bener nih waduh udah gak bener di block aja udah langsung IP source dari negara mana dari tempat mana kita langsung block nah ini kita untuk mencegah supaya sistem kita tetap available mau dipakai orang yang benerannya tetap ready walaupun sebenarnya sedang ada dalam attack dalam kondisi attack dalam kondisi penyerangan ya nah ini badan audit internasional ya jaminan guarantee jadi banyak banget ada CSA ISO ini masing-masing satu badan atau institusi sertifikasi internasional yang berdiri sendiri-sendiri jadi masing-masing mereka datang cek data center implementasinya SOP segala macam udah oke belum kalau oke baru mereka cap oh ada ISO 9001 27001 27.017 dan seterusnya ada PCI SOC HIPAA VETRAM macam-macam katanya katanya yang paling susah sih HIPAA karena ini untuk keperluan penyimpanan medical record treatmentnya lebih spesifik ya saya juga nggak ngerti tapi pokoknya kalau sudah disertifikasi sama si HIPAA berarti standarnya tinggi sekali karena mereka requirementnya tinggi oke udah lebih satu kita ngomongin harga tinggal dikit lagi ya di harga gimana cara bayar IWS bayar sesuai pemakaian nah kemudian ketika kalau misalnya Anda ordernya by commitment saya mau pakai setahun saya mau pakai tiga tahun Anda dapat discount ya Anda dapat discount ya nah kemudian makanya lebih banyak kalau misalnya makanya lebih banyak Anda lebih Anda dapat discount sorry yang ini yang ini bukan 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 discount yang ini ada tier ingat kan kalau Anda pernah kalau Anda beli satu harganya seribu kalau belinya sepuluh harganya turun jadi sembilan puluh apa harganya harganya turun jadi sembilan ratus dapat jadi ada tier-tiernya kalau beli lebih banyak tiernya lebih tinggi Anda dapat discount ya kalau ini ini kalau misalnya Anda usage-nya banyak Anda juga dapat discount ya jadi memang cara membayarnya ada ada commercial structure-nya ada commercial structure ya kan sama juga kalau Anda beli banyak kan kita dapat discount enak kemudian jenis pembelian ada yang on demand ya ini beda-beda ada yang on demand nanti dihitungnya kayak argo kayak argo Anda pakai berapa dihitung per jam atau per detik ya nah tapi ini jangka pendek aja jangan lama-lama ya ini terutama ketika Anda masih baru pakai tapi belum ketemu polanya penggunanya berapa banyak sih kadang naik kadang turun kadang naik kadang turun saya belum pakai setahun jadi saya nggak tahu biasanya rata-rata average penggunanya berapa nah pakai yang on demand dulu ya kita karena mau kejar flexibility-nya tapi yang mesti diperhatikan on demand nggak dapat discount ya makanya dia bilang jangan lama-lama kalau udah ketemu polanya ketemu average-nya penggunaan kita berapa Anda pindah ke yang reserve instance instance terpesan ya ini diterjemahkan kayak begini nanti kalau Anda searching di Google jangan pakai kayak begini mau sampai kapan juga nggak akan ketemu apa reference-nya ya nanti kita akan coba kasih feedback ke dalam deh ini curur diganti jadi ganti nama asli ya reserve instance ada komitmen satu tahun sama tiga tahun tiga tahun satu tahun sama tiga tahun dapat discount ya kemudian tapi kalau udah kayak begini kalau Anda harus pakai komitmen kan Anda udah harus tahu average penggunaan utilization-nya berapa lama ya nah utilization-nya berapa lama terus udah gitu kita order untuk satu tahun tiga tahun kita pakai kita pakai disini enak Anda dapat discount ya karena apa karena Anda komit karena Anda komit sama kita yaudah kita kasih discount sama lah kayak kita beli barang kalau Anda udah commit nah saya pasti akan bayar nah Anda dapat discount nah ada host yang khusus ada dedicated host dedicated host ini kalau ada server server fisik yang Anda butuh spesifik untuk Anda artinya gini kalau ada di dalam kalau apa kalau di AWS kan customer-nya banyak waktu Anda mau deploy solusi itu kan disimpan di dalam satu host di dalam satu host itu akan ada banyak instance artinya di dalam satu host ini kita punya tetangga ada orang lain company A company B company C company D dan lain sebagainya tapi ada peraturan peraturan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang terikat dengan peraturan tertentu peraturan dari pemerintah peraturan dari software licensing dan lain sebagainya yang kadang-kadang suka bilang bahwa kamu nggak boleh nyatu sama tetangga-tetangga yang lain jadi kamu harus punya satu kompleks isanya satu kompleks perumahan isinya cuma rumah kita doang nah ada aturan kayak gitu terutama kayak misalnya yang financial institution yang kayak gitu-gitu nggak boleh itu dicampur sama yang lain misalnya yaudah kalau udah kondisi kayak gitu Anda bisa minta dedicated host ya pasti yang kayak begini ini premium ya ini pasti premium ya karena ada keperluan seperti itu sih ya ada dia keperluan spesifik ya dia pakai dedicated host nggak boleh dicampur sama tetangga-tetangga yang lain ada satu lagi sesudah semua kapasitas data center AWS dipakai untuk yang on demand reserve instance dan yang ini yang dedicated host sisanya kita tawarin sisanya kan nggak kepakai sisanya kita tawarin sama user Anda mau pakai nggak saya pinjemin saya pinjemin Anda bayar cuma 10% mau nggak kalau mau saya pinjemin tapi ini saya cuma kasih pinjem ya satu saat kalau saya butuh saya ambil tiba-tiba nggak kasih maksudnya nggak ada babi ibu saya kasih notification tapi notificationnya cuma 2 menit sebelumnya 2 menit kasih notification 2 menit berikutnya langsung saya termin saya ambil kenapa? karena saya AWS-nya perlu jualan di sini perlu jualan ada jualan untuk on demand ada jualan untuk cross of insum ada jualan untuk dedicated host yang instance post spot instance itu istilahnya walaupun sebenarnya ini dibilanginya juga jualan sama juga tapi sebenarnya kayak ngasih pinjem doang kenapa? tiba-tiba at any time pada saat kita butuhkan saya akan ambil lagi tapi harganya 10% loh ya harganya 10% bukan 90% bukan diskon 10% ini benar-benar bayar cuma 10% makanya saya bilang ini saya pinjemin Anda mau atau nggak harganya 10% kok kalau mau pakai kalau nggak juga nggak apa-apa ya tapi untuk yang kayak begini nanti Anda perlu konfigur si aplikasinya untuk bisa memenuhi SLA tadi kalau di cut aplikasi Anda tahan nggak? gimana cara mekanismenya untuk bisa ngatur penyimpanan data dan lain sebagainya aplikasinya harus sespesifik harus dibuat dengan khusus ya jadi ada ada free tier ada free tier ada free tier untuk si AWS jadi kalau buat teman-teman yang belum nyobain AWS ada free tier daftar di account AWS kemudian ada tutorialnya kemudian Anda sudah mulai bisa-bisa satu tahun gratis ya satu tahun gratis jadi walaupun walaupun sebenarnya pakainya nggak yang besar-besar tapi Anda sudah punya bisa explore sedikit-sedikit untuk mencoba AWS subscription secara gratis setahun loh lumayan ya Anda bisa belajar-belajar dulu kemudian lanjutannya apa di AWS itu punya pelatihan digital jadi Anda tinggal masuk ke AWS.com ada training and certification ya ada satu departemen departemen kita departemen saya sama departemennya Mas Weli itu namanya training and certification ya kan bicara cloud ini high tech kalau nggak di training mana bisa usernya pakai paling usernya browsing-browsing di search engine kemudian dapat solusi yang ad hoc kemudian implement implementnya salah lagi ya malah jadi makin lambat makin lama karena banyak blocker ya kesandung-sandung jadi kita punya satu departemen yang namanya training certification kita kasih pelatihan digital Anda masuk ke AWS.com kemudian ada cari yang training dan certification di dalamnya ada ada kursus-kursus digital ada digital course kayak yang saya lakukan ini nah ini ada digitalnya ada yang free banyak yang free yang free Anda bisa belajar sendiri di situ kursus gratis menyesuaikan dengan kebutuhan Anda kemudian selain yang digital yang ruangan kelas juga ada kita lagi jalan kok terus menerus continue saya sama Pak Weli deliver ini latihan di ruangan kelas cuma sekarang kan banyak kan virtual ada yang offline ada yang online tapi lagi sejak covid kita semua pindah ke online virtual sama aja kok experience-nya sama aja kita punya platformnya udah ready untuk itu jadi gak ada kendala bukan pake zoom ya bukan pake zoom kemudian nah ini Anda bisa lihat training-nya ada apa aja ada architecting developing advanced architecting advanced developing ada big data ada ML machine learning ada sysop ada devops ada macem-macem nanti Anda butuh terutama buat temen-temen yang dari korporasi nanti untuk untuk training team bisa pake ini ya karena satu team kan semua harus punya satu frekuensi yang sama ya di dalam koordinasi dan komunikasi jadi gak ada yang jago-jago banget ada yang ninja rockstar yang lain gak ngerti apa-apa repot Anda kerja juga susah ya kalau misalnya Anda butuh orientasi buat team Anda kasihin aja sama kita ngapain Anda mesti nyiapin sendiri konten segala macam konten yang bener yang dari AWS apa yang kita sampaikan di training itu semua dari blueprint dari penciptanya yang ada di dapur yang dari mereka kasih tau purpose-nya kalau misalnya Anda bikin sendiri dari browsing di search engine dapatnya ad hoc secuplik-secuplik dan Anda juga nanti pasti akan jatuh bangun dalam proses pembelajarannya kalau yang Anda dapat penciptakan kontennya merupakan hasil turunan dari blueprint kita Anda bisa lihat 360 degree-nya bahwa tujuan besarnya itu seperti itu kadang-kadang kita belajar teknologi karena kita secuplik-secuplik itu kitanya jadi bingung kita mau kemana roadmap-nya mau dibawa kemana nah ini ada ruangan kelasnya trainingnya Anda tinggal cek ada apa aja mana yang Anda minat yang terakhir sertifikasi sertifikasi AWS bukan kaleng-kaleng benchmarknya tinggi sekali Anda cobain deh tingkat kesulitannya tinggi-tinggi tinggi banget dan kita punya bank soal tapi buat orang-orang yang sudah tersertifikasi dengan AWS nah itu juga bukan orang sembarangan mereka benar-benar tersertifikasi melalui satu ujian yang memang kredibel kayak lewat candera di muka kayak lewat candera di muka mau gak jago-jago amat juga gak mungkin malu-maluin bisa jadi bisa 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 diandalkan Anda bisa cek di training and certification Anda bisa cek sertifikasi Anda mau ambil exam ambil exam di situ ada ada cloud practitioner ada solution architect ada developer ada sysop ada macam-macam ada macam-macam makin ke atas makin susah dan untuk sertifikasi AWS saran saya cuma satu persiapannya yang banyak oke nah ini ada jalur-jalur untuk pembelajaran AWS itu ada jalur-jalur ada jalurnya berbasis peran ada cloud practitioner ada mau jadi architect bisa mau jadi developer bisa mau jadi sysop bisa kan ini kan ada apa tipenya beda-beda kan doiannya beda-beda ada yang suka engineering ada yang suka infra ada yang suka dev bangun aplikasi ada yang suka pengoperasian beda-beda ada jalur keahlian khusus ada yang mau jadi ambil big data atau mau jadi ahli jaringan networking atau mau security nah ini juga ada jalur keahlian khusus ada jalur solusi dari AWS ada yang spesifik teknologi untuk machine learning media services atau storage untuk pembelajaran tergantung selera Anda kira-kira Anda cocoknya yang mana kadang-kadang masing-masing kan pendekatannya bisa beda-beda oke ada 400 kursus kursus untuk membantu keterampilan cloud Anda berkembang ada yang digital ada yang ruang kelas ingat yang tadi nah kalau coba Anda browsing ke sana ke technical apa training and certification yang ruang kelas ini ada macam-macam ada business essential technical essential dan lain sebagainya ada architecting ini seru banget ada architecting nah ini lebih 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 atas dari si architecting yang gratis juga ada yang berbayar juga ada tapi kalau yang berbayar kan nanti ada interaksi ada lab Anda bisa nanya segala macam kalau yang digital kan kita cuma duduk udah gitu nonton digital training online begitu ketiduran ya kan better sih ikutan yang training yang benerannya ya oke sampai segitu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah diarahkan sama Mas Weli ya terima kasih untuk kehadirannya jadi ini saya sudah sampaikan semuanya semua topik sudah selesai saya coba lihat dulu ada pertanyaan banyak juga terima kasih 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 terima kasih